selamat sore kak Doris Ini adalah bukan yang pertama Mereka harus melanjutkan kegiatan ini Untuk pemetaan sebaran bubus depan di wilayah masing-masing Ada harapan khusus kan mungkin? Harapannya kita bisa memberikan yang terbaik Untuk pemerintah daerah, untuk wilayah kita Dan tentunya juga pengembangan terhadap Bagaimana kita mengatasi kebencanaan melalui titik koordinat OSM 101 Lagi kan pelatihan terakhir ya Tentang pembuatan peta Jadi saya sangat senang Akhirnya teman-teman peserta bisa melihat Akhir dari tujuan pelatihan sebetulnya apa ya Karena kan mungkin di awal ketika saya memperkenalkan Soal Open Street Map Belum terlalu paham ya Nanti data yang dikumpulkan di lapangan buat apa Tetapi hari ini bisa terlihat Jadi kita bisa berhasil membuat peta sebaran gugus pramuka Di desa Cipayung dan Cipayung Girang Di mana desa tersebut adalah desa yang kita survei dalam pelatihan ini Harapan dari Open Mapping Hub sendiri adalah Setelah pelatihan ini bisa memberikan inspirasi Terhadap para peserta dari gerakan pramuka Untuk bisa tetap memanfaatkan Open Street Map Dalam membantu kegiatan-kegiatan mereka di kuartir cabang masing-masing Dan juga saya berharap bahwasannya Kolaborasi antara Open Street Map Baik di tingkat regional maupun nasional bisa tetap berjalan ya Tidak hanya di Kabupaten Bogor Tetapi bisa di kuartir-kuartir cabang maupun daerah yang lain Pada titik pramuka Dan kata sebagai apa dan apa sih kegiatan yang ada di Yang tak senyapkan di kebuatan jika Siap Saya Asmoro Dari Open Street Map Asia Pasifik Kebetulan sekarang kami memberikan pelatihan OSI 101 Pelatihan untuk menggunakan peta yang berfungsi teknologi Jadi sekarang ini merupakan hari putaran terakhir Dimana kami dengan bangga melihat semangat rakyat-rakyat pramuka Untuk pencerta dari keseluruhan perangkaian Dan mudah-mudahan ini akan memberi manfaat kepada gerakan pramuka Indonesia Pada umumnya dimulai dari kemungkinan kita mendapatkan pelatihan Dalam hal penggunaan peta modern Karena biasanya pramuka selalu mengaktifkan peta Kini menjadi lebih modern dengan adanya OSI Baik Kak, terima kasih Dan semoga kegiatan ini Berlanjut kepada saya Amin Dan juga pasti akan berguna Selatan nanti Amin Baik Kak, terima kasih waktunya Dan salam Salam